Wali Kota Martin Taha menghadiri kegiatan halal-bihalal bersama pengurus LPM, PMI, dan Karang Taruna sebagai Wadah Silaturahim Mitra Pemerintah Kota Gorontalo. Halal-bihalal dalam rangka Hari Raya Dulfitri 1444 Hijriah yang digelar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kota Gorontalo, Palang Merah Indonesia, dan Karang Taruna berlangsung di Taman Kota. Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM yang memiliki tanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat memberi bantuan kepada warga menjadikan halal-bihalal sebagai wadah saling memaafkan dengan warga karena belum sepenuhnya dapat melaksanakan tugas untuk melayani kepentingan umum. LPM, PMI, dan Karang Taruna sebagai Mitra Pemerintah Kota Gorontalo dapat melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat sehingga terjalin kolaborasi program antar kedua belah pihak, baik pengurus yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat Kota Gorontalo. Masyarakat, belum semua apa yang menjadi tuntutan masyarakat dapat kami penuhi. Belum semua apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, misalnya di PMI, kebutuhan darah belum dapat kami penuhi. Karena masih banyak mereka yang ada di rumah sakit yang membutuhkan kantong darah, tapi belum dapat dipenuhi. Dan juga Karang Taruna yang merupakan organisasi kepemudaan. Maka oleh karena itu, kami memandang bahwa pelaksanaan kegiatan halal-bihalal pada malam hari ini adalah patut sedihannya dilaksanakan oleh LPM sebagai ajang untuk saling maaf-memaafkan, saling halal-berhalal-bihalal satu sama lain, dan sekaligus untuk silaturahmi di antara kita sekalian. Yang kedua, bahwa apa yang menjadi tugas tanggung jawab daripada lembaga pemberaih masyarakat, juga Karang Taruna dan Palang Merah Indonesia ini, semuanya bertujuan untuk kemasalahan masyarakat. Tim Liputan Advetorial Mimoso TV